Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali pada konten yang kesekian kalinya bareng jibro channel kreatif seputar dunia otomotif yang mana banyak sekali keluhan ataupun juga pertanyaan demi pertanyaan yang pribadi perhatikan kok kenapa ya motor sekarang itu lebih instan dalam servisan tapi harganya wah-wah semua gitu ya terus pertanyaannya lagi kalau motor motor dulu itu servis ringan itu kan setel kelep kemudian juga yang dibilang cunap itu karburator dibuka nah sekarang kan versinya sekarang itu bukan karburator melainkan injection itu nah di belakang yang saya ada Honda PCX 150 bukan PCX yang edisi terbaru 2021 tapi ini pertanyaan yang sekian banyaknya apakah PCX itu di dealer resmi setiap servis bahkan hitungan sampai tiga tahun adakah yang di setel kelepnya jawabannya kalau menurut versi aku sendiri sih 85% itu jarang di setel kelep dikarenakan satu alasan kuat bagi mekanisme itu enggak pernah dibongkar di bagian kelepnya itu ya karena masih anteng-anteng aja gitu maksudnya setelanya itu masih normal-normal aja tapi setelah kita cek termasuk PCX yang warna putih ini di belakang ternyata buyar semua setelannya nah kali ini jibro channel kreatif itu mau memberitahukan bahwasannya setelan klep standar Honda PCX 150cc itu berapa sih yuk kita lihat nah baik teman-teman kita sekarang sudah belum belum termasuk tutorial bongkar bodinya ya tapi ya kita sama pemiliknya aja nih ama Om Wahyu itu bener-bener super super ribet super ribet buka bodinya karena saya pribadi perdana membongkar Honda PCX 150cc tapi untuk bagian setelan klepnya sendiri ataupun juga bodi mesinnya itu ya sama aja seperti vario 150cc juga ya versi mesinnya nah disini ada setelan klep ya ada baut setelan klep nah ini aku tunjuk pakai fuller ya nah ini klep in dan kemudian yang paling bawah tuh itu klep klep out nah disini setelannya terkadang temen-temen suka ada yang nanyain yang sering kepo gitu ya setelan klep gitu ya setelan klep in dan outnya PCX 150cc itu standarnya itu kelihatan oke ya ini coba kita cek lagi nah disini fullernya kita perhatikan mudah-mudahan jelas ya nah disini kalau jelas ada 0,10 ya 0,10 dan 0,15 jadi karena berhubung tidak jelas disini nah ini setelannya jelas nih nah 0,10 dan 0,15 ya fuller ini untuk in 0,10 dan outnya 0,15 ya jadi kalau misalkan memang setelan klepnya ini dari settingan setelan di fullernya 0,10 dan 0,15 ini sudah lewat artinya sebetulnya disini aja motor bisa ketahuan dari langsamnya aja bakal tersendat gitu mungkin tidak secara langsung agak nyendat-nyendat dikit lah tendangannya gitu ya langsam itu enggak enggak begitu stabil maka dari itu ini aku coba anjurkan versi aku pribadi bareng jibro channel kreatif klep kita setel ulang kembali ke standarnya 0,10 in dan outnya 0,15 nah untuk video kelanjutannya nanti kita coba pasang semuanya kalau untuk keluhan sendiri di pce Om Wahyu ini sendiri enggak ada keluhan apa-apa sih bahkan disini sudah ada part racing part aftermarket dari lonceng otomatis atau lonceng kampas gandanya itu sudah diganti versi racing nah kemudian di persipitnya pakai apa Om pakai Yamaha Mio J yang kapasitasnya 2000 RPM ini untuk persipitnya ya lebih jelasnya itu kalau enggak salah warnanya agak coklat ya Nah untuk kampas gandanya kampas gandanya sendiri ini masih standar standar top nah kemudian kesalahannya mungkin disini salahnya Lawler masih menggunakan standar ya seharusnya ini kita coba kolaborasikan itu 10 banding 14 ini baru tendangan atas bawahnya bisa bisa naiklah next saya akan coba membersihkan cuma konten ini sesingkatnya membuka rahasia dibalik apa namanya ya setelan klep Honda PCX 150cc itu berapa sih standarnya nah ini kainnya filter juga kita akan rubah kita rubah dengan menggunakan kain pastinya sih saya bakal komentar langsung bukan kata saya sendiri tapi sama pemiliknya langsung sama Om Wahyu nanti seperti apa perubahannya setelah itu nanti kita bersihkan di bagian CVT nya karena memang sudah tiga bulan kurang lebih belum di servis ya kebetulan bengkel awlin motor squad ini belum buka cuma berhubung apa namanya Om Wahyu nya emang kebangetan dia pengen buru-buru didandanin katanya pengen merawanin ini nih pengen merawanin kunci pembuka kampas ganda tapi Alhamdulillah udah diperawanin langsung robek hahaha oke baik sekarang penyetelan kelep sudah kita setel ya tadi untuk bagian inteknya itu 0,10 dan bagian X house nya itu bagian kelep buangnya 0,15 ini kenapa saya enggak berikan secara komplit dan detail dikarenakan satu alasan kuasa biasanya enggak ada tripod ya kalau misalkan Om Wahyu suruh pegang masa sih Raja yang namanya orang nyuruh kita nyerpis suruh pegang-pegang kamera bikin konten gitu ya maka dari itu kita coba dengarkan suaranya yang sebelumnya mungkin agak sedikit agak ngeresak kali ya jelasnya itu ya kita dengarkan mudah-mudahan ini detil kedengarannya ya ini untuk bagian filternya kita sengaja belum pasang ya dan untuk bagian kampas sekitinya juga belum kita bersihkan kita mengetes lebih utamanya di bagian engine dulu di bagian mesin dikarenakan memang klep kita curiga sama motor Om Wahyu ini udah kita coba setelanya belayaran juga lebih terbuka ya kita menemukan suara mesin hampir bersih untuk bagian setelanya klepnya karena saya dengarkan tadi agak sedikit ngeresak risih ya Nah ini untuk lanjutannya kita service bagian CPT-nya dulu sudah kelar toks semuanya baru kita tes ride test drive bukan tes ride ya tes drive dan ini untuk suara dan belayaran ini sebetulnya belum dibersihin ya bagian injection nya tapi Alhamdulillah untuk dibuka secara filter totalitas dari belayarannya agak ya lumayan kembali semula lagi sih oke next kita pasang keseluruhan utamanya bagian CPT dulu ya kita bersihkan inilah hasil akhir ya dari tune up service kelep sampai ke CPT-nya sudah dibersihkan total dan hasil akhirnya sepertinya sudah dibersihkan semuanya dan ini tinggal komennya dari pemiliknya gimana Om oke mantap tarik lagi ke bengkel apa ya Aulin Aulin motorsport ya jangan lupa apa Om jangan lupa ya subscribe like and comment hahaha oke terima kasih semuanya itu aja dikarenakan nanti kita review lagi untuk bengkelnya berada di sini kita rehab dulu nih karena semuanya dalam persiapan ini berhubung Om Wahyunya aja pengen buru-buru mulu pengen merawanin konci Om hahaha hahaha oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih